Hai, hari ini aku mau membahas bukunya Rabbit Hole, jadi kebetulan aku punya semua dan aku akan mereviewnya satu-satu gitu jadi ini juga mungkin menjawab kebingungan beberapa parents terkait buku Rabbit Hole Nah, Rabbit Hole sendiri adalah penerbit buku anak yang berdiri sejak 2014 Nah, Rabbit Hole ini tuh dibangun sama sepasang suami istri yaitu Mbak Devi Raisa dan Mas Guntur di sini Mbak Devi itu sebagai penulis dan Mas Guntur sebagai ilustratornya Nah, latar belakang Mbak Devi yang seorang psikolog ini juga membantu dia di proses menulisnya makanya kalau kita lihat semua buku Rabbit Hole ini ada jenjang usia yang jelas gitu karena disesuaiin sama perkembangan kognitif, fisik, dan sosial emosional anak Nah, sekarang kita langsung mulai ke bukunya yang pertama ada seri High Contrast dari Rabbit Hole jadi mereka tuh ada tiga yang pertama ada Hem, Sayang, dan Aku dimulai dari Hem dulu ya ini Hem Hem ini seri pertama High Contrast ini bisa dimulai dibacakan ke anak 0 tahun ke atas Nah, kenapa sih ini High Contrast dan kenapa ini ditujukan ke anak 0 tahun gitu Jadi, pandangan bayi ketika dia lahir itu kan dia nggak jelas ya jadi butuh stimulus dari orang sekitar, orang tua buat menstimulasi pandangannya yang nggak jelas itu tadi, masih kabur Nah, disini bayi itu jadi harus dipaparin sama objek yang mencolok gitu Nah, salah satunya adalah buku High Contrast ini Nah, Hem sendiri adalah buku bertema pengenalan emosi jadi buku Hem ini mengenalkan 6 emosi dasar manusia mulai dari terkejut, cici, takut, sampai senang bukunya itu kecil, segegaman ini, segegaman anak lah ini perbandingan dengan tanganku Nah, disini dia ada cantolan gitu buat digantungin ke stroller ini bentukannya ini adalah seri yang kedua, sayang nah, sayang ini tuh pengenalan anggota keluarga ke bayi nah, jadi disini kita bisa lihat ini dimulai dari ibu pengenalan anggota keluarganya ayah, sampai saudara-saudaranya sama juga ini ada gantungan buat dicantolin ke stroller yang ketiga ada aku aku ini adalah pengenalan anggota tubuh ke anak ya, jadi ini jelasin si aku ini suka minum susu terus gimana dia mengecap rasa manis itu pakai mulut terus gimana dia ketika ibu bernyanyi dia mendengarkan melalui telinga kayak gitu memang untuk anak nyubon, anak bayi itu kan pengenalan kata-kata memang sebaiknya yang di sekitarnya ya kayak tadi anggota keluarga terus ini anggota tubuh gitu jadi ini mempermudah anak di masa yang akan datang kayak gitu yang empat ada huam jadi ini adalah buku bantal, sohbuk nah, buku ini tuh ada dua warna ya kuning dan apa ya nih, ijo nah, ini tuh penggambaran siang dan malam gitu jadi buku ini tuh ngenalin aktivitas ke anak gitu dari dia bangun pagi ini, dari bangun pagi bermain sampai dia tidur lagi di malam hari ini buku bantal, sof gitu jadi ini aman buat di, apa ya diremes-remes sama anak oh ya, ini bisa dari mulai usia 0 sampai 3 tahun cuman aku waktu itu ngasihin ini ke anakku sekitar umur 3-4 bulan jadi dia bisa langsung remes-remes si bukunya sendiri yang kelima ada ciluk ba ciluk ba ini untuk usia 6 bulan ke atas nah, ciluk ba ini tuh ada fitur halaman yang bisa dibuka tutup ya jadi kayak flip-flap sederhana gitu ini nah, buku ini tuh ngenalin anak buat belajar ini position ya, jadi kayak di atas, di bawah terus ini di depan, di belakang, kayak gitu ini flip-flapnya nah, menurutku sebenarnya flip-flapnya ini kalau misal anaknya cewek nggak begitu fungsi ya karena flip-flap ini tuh cuman buat ganti gender si anak gitu misal ini kan anak perempuan nah, dalamnya ini ya di anak laki-laki kayak gitu jadi entah kenapa kalau anaknya cewek sih nggak begitu kepake kayak kalau di aku ya kayak gitu cuman ini bagus buat ngenalin tadi kata-kata sederhana kayak di atas, di bawah, di depan, di belakang, kayak gitu ini penampakan bukunya ujungnya juga rounded, jadi aman buat anak-anak lalu ada suara apa itu ini untuk anak 1-3 tahun jadi suara apa itu tuh mengenalkan transportasi ke anak jadi ceritanya sekeluarga itu lari pagi ke Senayan terus anak itu ngelihat berbagai macam transportasi dimulai dari pesawat dimulai dari pesawat kereta kereta, Transjakarta kayak gitu buku ini tuh lumayan tebel ya karena dia dobel gitu bisa dilihat yang aku kurang suka dari buku ini adalah dia itu terlalu Jakarta sentris jadi aku nggak tahu ya kalau di luar daerah Jakarta apakah ada bajai apakah Senayan itu familiar kayak gitu sih jadi mungkin kekurangannya itu aja ini penampakan lalu ada buku Hope jadi ini adalah buku yang fiturnya lengkap banget menurutku ada dorong, tarik, putar, dan gesernya adalah favorit anak aku lama banget dia suka ini sampai ini udah kotor-kotor gitu nah buku ini tuh jelasin proses berkembangnya makhluk hidup gitu jadi misal kayak ini awalnya si ibu tuh bercerita kalau dulu ibu tuh pernah bayi terus sekarang jadi dewasa ini ini halamannya terus disini juga jelasin perkembangannya telur jadi ikan gitu terus kepompong jadi kupu-kupu nah di beberapa bagian ini sebenarnya fiturnya juga sama lebih khusus kayak buat ganti gender aja jadi mungkin ada beberapa yang apa ya nggak maksimal lah fiturnya kayak gitu ini adalah Hope lalu ini ada Papa jadi Papa ini adalah buku wordless jadi dimana dalamnya itu cuma ada satu kata aja yaitu Papa nah disini isinya aktivitas anak perempuan dengan ayahnya mulai dari bangun tidur makan bareng sampai ayahnya kerja aku pernah bahas buku Papa ini bisa dicek di video aku di short ini ya terus ini ada busibuk Simsalabim ini untuk anak 2-5 tahun ini udah kotor banget nah ini tuh konsep busibuk yang ada ceritanya dimana ceritanya si anak laki-laki ini pamannya datang dan membawakan oleh-oleh gitu nah disini ada aktivitasnya cuman ini mainannya perintilannya lagi aku simpen jadi nggak ada disini ya jadi perintilannya tuh kayak wortel jagung bawang-bawangan kayak gitu terus disini anak tuh juga belajar bentuk gitu jadi dia ada matching bentuk gitu ini kayak segitiga lingkaran kayak gitu Simsalabim terus ini aku lupa tadi ada Simsalabim jadi ini buku Tami Time jadi fokusnya untuk anak 3-7 bulan jadi buku ini tuh nanti kayak dijembrengin gitu dan anaknya Tami Time di depan gitu nah buku ini tuh konsepnya sama kayak yang hem tadi emosi jadi disini ngenalin emosi dasar manusia lewat binatang misalnya ini ada harimau yang marah ada eh ada harimau yang bersedih dan ada Tarsius yang marah nah ini kalau dijembrengin tuh jadinya kayak melingkar gitu buku Tami Time sendiri kalau asli Indonesia itu aku jarang nemuin ya baru nemuin si Serteri Rabbit Hole ini jadi ini salah satu buku yang terbaik menurutku karena nggak ada pemandingnya jadi kalau anaknya lagi ada di fase Tami Time nah coba deh pakein buku ini ini untuk anak yang lebih besar untuk anak 3-7 tahun ini ada asal mula namaku jadi ini ada asal mula namaku bercerita tentang O yang menceritakan gimana sih asal usul namanya nah terus uniknya saudara O itu juga cuman satu huruf gitu ada I ada E O gitu ini bukunya terus di dalamnya itu ada fitur flip-flap jadi ini ini onde-onde ini kayak dibuka-buka gitu nah disini anak tuh belajar mengenal huruf ya yang kedua seri mengenal huruf ada kado yang menakjubkan jadi ini ceritanya anak ulang tahun terus dikasih kado sama ibunya gitu disini anak tuh kenal konsep kematian pantang menyerah bermain bersenang-senang dan lainnya nah disini ada konsep ini juga anak tuh memilih cerita jadi disini dijelasin ceritanya oh kalau ibu bawa kotak A kotak B lanjut ke halaman sekian kayak gitu jadi disini anak diajarin decision making secara sederhana nah disini ada pop-upnya juga ini jadi kalau dibuka dia akan muncul beruang ini lucu banget jadi anak tuh kayak betah ketika buka halaman ini lalu ada liburan terbaik liburan terbaik ini berisi ajakan orang tua ayah mengajak libur anaknya nah disini sama juga kayak yang versi kado yang menajubkan anaknya tuh diberi dua pilihan gitu dan memilih cerita nah disitu tadi ngajarin decision making secara sederhana terus disini konsepnya sama kayak kado yang menajubkan ada pop-up gitu aku pernah review ini di short yang ini terus yang terakhir ada Bella dan Balon Merah ini untuk anak 3-7 tahun sama kayak yang tadi jadi ini bercerita tentang Bella yang merayakan ulang tahun cuman ternyata balonnya itu hilang gitu ke bawah angin dan dan nyangkut gitu di rumah beruang gitu disini tuh ada aktivitasnya kayak mencari jalan keluar terus menempel menggunting kayak gitu yang aku sayangkan disini sebenernya kenapa tokohnya beruang gitu karena apa ya beruang ini kan in real life dia bukan hewan yang jinak ya mereka binatang buas jadi kenapa contohnya binatang gitu aja sih yang aku sayangin disini oh ya disini juga ada memilih cerita gitu sama versi sebelumnya jadi buat anak belasjar decision making nah di seri membaca yang untuk anak lebih besar tadi tuh ada kartu pendampingnya kartu huruf cuman ini wadahnya udah rusak yang aslinya kayak gini kayak gini nah ini tuh buat pendamping di buku-buku tadi ini dalamnya seperti ini jadi ini ada A sampai Z gitu alfabet nah nah buku ini tuh sebenernya pendamping jadi dia gak bisa dipakai sendiri menurutku karena istilahnya pasti akan asing ke anak misal J Jailulu kalau kalau anak gak baca bukunya langsung pasti akan bingung dengan istilah Jailulu tadi terus M Mojokerto maksudnya ini kan istilahnya gak aneh kenapa Mojokerto kenapa gak meja kenapa gak makan kayak gitu jadi ketika parents beli ini pasti kayak wajib beli buku yang tadi itu tadi semua review buku Rabbit Hole nah terus pasti akan muncul pertanyaan kalau dananya terbatas lebih baik beli yang mana ya kayak gitu nah kalau saranku misal yang tiga ini tadi aduh misal yang tiga ini tadi pilih salah satu aja yang misal yang hem atau ini ya pilih salah satu bebas ini harganya sama seingetku pilih satu aja terus yang misal udah usia 6 bulan ke atas pilih yang mana mungkin kalau aku menyarankan si Hope karena dia ada aktivitasnya jadi anak bisa main taktil juga lewat dia geser narik kayak gitu ini bukunya nah kalau misal yang untuk anak lebih besar tadi yang seri membaca seri mengenal huruf pilih salah satu juga pilih salah satu diantara ini jadi kayak punya tiga aja buat tiga tahun tuh menurutku cukup lah ya jadi itu tadi review singkatnya dan penampakan bukunya kalau misal ada pertanyaan komen aja dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menurutku selamat menurutku